Al-Hakku Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kajian Kamus Al-Quran Rujukan lengkap kosa kata dalam Al-Quran Kali ini kita telah sampai kepada kosa kata yang ke-124 Yaitu Tafasahum At-Tafasuh merupakan bentuk masdar Berasal dari kata Tafisa Yat-Fasuh Artinya meninggalkan kekotoran dengan memakai wangi-wangian dan bercukur Yang kusut, yang berdebu dan kotor dinamakan Tafas Disebut sekali dalam Al-Quran yaitu dalam surah Al-Hajj Surah yang ke-22 ayat 29 Allah SWT menyatakan Al-Imam Al-Razi berkata At-Tafasuh dalam amalan-amalan ibadah haji termasuk memotong kuku Misai mencukur rambut, bulu ketiak, melontar jamroh, berkorban dan sebagainya Ibn Abbas, Mujahid, Ibn Juraid, Ad-Dahak dan yang lainnya menyatakan At-Tafasuh merupakan mencukur rambut, misai, bulu ketiak, memotong kuku, melontar jamroh, wukub di musdalifah dan arofah Muhammad bin Ka'ab Al-Qurusi berkata At-Tafasuh merupakan melontar jamroh, berkorban, memotong kuku, merapikan janggut, tawab dan sa'i antara sofa dan marwah Said Hawa menyatakan Ayat Liakdu Tafasahum Liakdu Tafasahum artinya hendaklah mereka yang mengerjakan haji Menghilangkan daki dan kotoran dan menghilangkan At-Tafasuh Secara sempurna Adalah dengan memotong kuku, misai, bulu ketiak dan sebagainya Diriwayatkan oleh Ikrimah dari Ibn Abbas Tafasahum adalah amalan-amalan haji Kesimpulannya Liakdu Tafasahum bermaksud atau artinya Membersihkan dan menghilangkan segala kotoran Segala kotoran badan sebelum menunaikan haji Sedangkan Hum bermaksud kata ganti nama Domir Domirun yang bermaksud mereka Oleh karena itu, kata Tafasahum bermaksud mereka yang hendak menunaikan haji Mesti atau harus membersihkan dan menghilangkan segala kekotoran badan Sebelum menunaikan haji Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!